Rusia umumkan perang kota-kota besar Ukraina langsung dihantam ledakan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu 23 Februari mendeklarasikan perang dengan Ukraina menurut laporan dari New York Post Putin mengklaim Rusia sedang melakukan operasi militer khusus untuk mendemilitarisasi Ukraina tidak lama setelah pidato Putin di televisi yang ditayangkan sebelum pukul 6 pagi waktu setempat suara ledakan terdengar di Kramators Ukraina diikuti laporan suara ledakan atau tembakan artileri di Kharkiv Odessa, Mariupol, dan ibu kota Kiev semuanya kota besar di Ukraina Putin mengatakan Rusia tidak berniat menduduki Ukraina dan menyalakan pemerintah negara tetangganya itu atas potensi pertumpahan darah dia mengancam negara-negara yang mencoba mengganggu tindakannya bakal menghadapi konsekuensi yang belum dilihat dalam pidatonya Putin berbicara kepada pasukan Ukraina mendesak mereka untuk meletakkan senjata Presiden Amerika Serikat Joe Biden kemudian merilis pernyataan tidak lama setelah aksi militer dimulai dengan menyebut agresi itu sebagai serangan tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan oleh Rusia Putin telah memilih perang yang direncanakan yang akan membawa korban jiwa dan penderitaan manusia katanya pada Rabu 23 Februari malam Rusia sendiri yang bertanggung jawab atas kematian dan kehancuran yang ditimbulkan oleh serangan ini dan Amerika Serikat serta para sekutu dan mitranya akan merespon dengan cara yang bersatu dan tegas dunia akan menuntut pertanggung jawaban Rusia Biden berujar dia akan memantau situasi dari Gedung Putih pada Rabu malam berencana bertemu para mitra dari G-7 pada Kamis 24 Februari pagi untuk mengumumkan sanksi lebih lanjut dari Amerika Serikat dan sekutunya atas serangan Rusia ke Ukraina Pesawat militer Amerika Serikat dicegat jet tempur Rusia di Laut Mediterania jet tempur Rusia dilaporkan pencegat tiga pesawat militer Amerika Serikat di Laut Mediterania pejabat pertahanan Amerika Serikat mengkonfirmasi insiden tersebut terjadi pada akhir pekan lalu dan menyatakan protes atas sindakan berbahaya Rusia di wilayah udara internasional meskipun tidak ada yang terluka interaksi seperti ini dapat mengakibatkan salah perhitungan dan kesalahan yang mengarah pada hasil yang lebih berbahaya kata Direktur Operasi Pers Pertahanan Pentagon Kapten Mike Kafka dilansir CNA Kamis 17 Februari diketahui tiga pesawat patroli dan pengintai maritim P-8A Poseidon mengalami intercept tidak profesional oleh pesawat Rusia saat terbang di wilayah udara internasional di atas Laut Mediterania Dalam pernyataannya, Mike Kafka mengatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat menyatakan keprihatinan atas insiden yang dialami Angkatan Laut Amerika Serikat di Laut Mediterania ke pejabat Rusia melalui saluran diplomatik Amerika Serikat akan terus beroperasi dengan aman, profesional, dan konsisten dengan hukum internasional di perairan dan wilayah udara internasional ujar Kafka ia juga berharap bahwa Rusia akan melakukan hal yang sama Menurut seorang pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya salah satu pesawat Rusia datang sangat dekat dengan pesawat Amerika Serikat Insiden itu terjadi di tengah ketegangan yang meningkat atas pembangunan besar militer Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina Pengerahan pasukan, rudal, dan kapal perang Rusia di sekitar Ukraina digambarkan sebagai krisis keamanan terburuk di Eropa sejak Perang Dingin Sejauh ini, Moskow masih bungkam atas insiden penghadangan tiga pesawat Amerika Serikat di Laut Mediterania Serangan Rusia ke Ukraina terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua Rusia melancarkan invasi besar-besaran di Ukraina lewat darat, udara, dan laut pada Kamis 24 Februari 2022 Oritos melaporkan bahwa ini merupakan serangan terbesar sebuah negara terhadap negara lain di Eropa sejak Perang Dunia Kedua Kekuatiran Barat tentang kemungkinan meletusnya Perang Besar kini menjadi kenyataan Kepala Urusan Luar Negeri EU, Yosef Borrell, juga berjanji untuk memberikan sanksi yang belum pernah dijatuhkan oleh blok itu sebelumnya Ini merupakan salah satu masa paling kelam di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, kata Borrell Rudal-rudal Rusia menghujani kota-kota Ukraina Ukraina melaporkan iring-iringan pasukan melintasi perbatasannya ke arah timur wilayah Zernihiv, Kharkiv, dan Luhansk Pasukan lainnya tiba dari laut di kota-kota Odessa dan Mariupol di bagian selatan Suara-suara ledakan terdengar sebelum dini hari di ibu kota Kiev Baku tembak terjadi di dekat pelabuhan utama dan suara sirina meraung di kota itu Seorang warga di kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv, kota besar paling dekat dengan perbatasan Rusia Mengatakan jendela-jendela apartemen bergetar akibat rentetan ledakan Kota itu diselimuti kematikan ketika orang-orang berusaha menyelamatkan diri Kata dia yang minta namanya tidak disebutkan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan pemimpin Rusia Vladimir Putin ingin menghancurkan negaranya Putin baru saja melancarkan invasi skala besar ke Ukraina Kota-kota Ukraina yang damai sedang diserang kata Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba di Twitter Ini adalah perang agresi Ukraina akan mempertahankan diri dan akan menang Dunia dapat dan harus mengetikan Putin sekarang waktunya untuk bertindak Sedikitnya 8 orang tewas dan 9 luka-luka oleh tembakan morti Rusia Seorang penasihat kementerian dalam negeri Ukraina mengatakan Putin menyatakan dalam pidato di televisi Bahwa dia telah memperintahkan sebuah operasi militer khusus Untuk melindungi orang-orang termasuk warga Rusia Yang telah menjadi target genosida di Ukraina Sebuah tuduhan yang dipandang sejak lama oleh Barat sebagai propaganda apsut Dan untuk itu kami akan berjuang bagi demiliterisasi dan desasifikasi Ukraina Kata Putin Rusia tidak bisa merasakan ketentraman berkembang dan eksis dengan ancaman terus-menerus Yang berasal dari wilayah Ukraina modern Semua tanggung jawab atas pertumbahan darah akan ada di hati rezim yang berkuasa di Ukraina Katanya Ukraina negara demokrasi berpenduduk 44 juta jiwa Dengan rentang sejarah lebih dari seribu tahun Secara geografis adalah negara terbesar di Eropa Setelah Rusia Ukraina memilih untuk merdeka dari Rusia Menyusul pecahnya Uni Soviet Dan mengatakan ingin bergabung dengan fakta pertahanan Atlantik Utara atau NATO dan Uni Eropa Terima kasih telah menonton!